Terima kasih. Aduh, jangan Gusti. Aduh, itu gede. Aduh, itu gede. Akan kita putihkan, Gusti. Batu ini akan kulempar ke atas dan tidak akan kembali ke bawah lagi. Iya, tapi jangan, Pak. Laku pecah. Aduh, aduh. Loh, Loh, Loh. Apa itu? Apa ya? Kertas. Kertas apa ini? Apa itu? Apa itu? Saya membara, Gusti. Saya membara apa, Gusti? Inilah saatnya aku mendapatkan pendamping hidup. Jika aku dapat mengalahkannya, aku akan menjadi menantunya Prabu Sunyonto dari Kerajaan Kertanegara. Alah, sudahlah, Gusti Pate. Jangan punya pikiran yang molok-molok. Gitu, Loh. Kamu sendiri yang menghancurkan. Supaya aku segera mendapatkan pendamping hidup. Iya, kan, Kelusur? Iya, iya, iya. Ya, gitu deh. Gusti Prabu. Dapat dari mana itu? Dari kantor pos di atas. Kantor pos di atas. Saya membara dari Kertanegara. Iya, iya, iya. Silahkan di da baca. Sembahan bagus di Prabu. Jika diizinkan, hamba ingin mengikuti saya, Embar. Kalau diizinkan, saya ingin berusaha. Jika diizinkan, hamba ingin berusaha. Jika diizinkan, hamba ingin berusaha. Jika diizinkan, hamba ingin berusaha. Selam, hamba ingin berusaha. Jika diizinkan, hamba ingin berusaha. Her tumbuh. rätt dal quando diizinkan, hamba ingin berusaha. Jika diizinkan, hamba ingin berusaha. coup itu הגна jerasi manusia motor biberusaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramah. Anakku. Sekuruh. Kanda. Sesuai dengan janjiku, putriku akan ku nikahkan denganmu. Putriku akan ku nikahkan denganmu. Terima kasih, putri Prabu. Aku pancat Yono. Pantang dibeginikan. Kurang ajar bangsa manusia mengubrak abrikan istadaku. Putuslah, Mba, untuk membawa pulang jantung manusia tengik itu. Pergilah sekarang. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Manusia lancang. Aku akan memperdayaimu. Jadi bedanya setan sama manusia itu? Kalau setan tidak punya peri kemanusiaan. Kalau manusia, bisa kesetanan. Terus lucunya di mana, Klungsur? Nggak ada. Bisa saja kamu. Maaf, Gusti Patih. Dari tadi, Mba lihat, Gusti Patih melamun. Terus, ada apa, Toh? Orang melamun itu tidak baik, loh, Gusti. Apa karena keinginan Gusti Patih untuk menjadi mantuman sang raja? Nggak kesampean. Mbok, ya sudah. Semua itu kita serahkan ke hendak sang dewata. Segala sesuatunya itu sudah ada suratan takdir. Apa-apaan ini, Madrim? Ampun, Gusti Prabu. Tadi hamba melihat sosok si Luman masuk ke kamar Gusti Prabu. Jangan mengada-ngada, Madrim. Kalaupun memang ada, aku pasti sudah mengetahuinya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Tenanglah, Dinda. Si Luman itu tidak akan berani datang kemari. Selama Kakanda berada di sini. Tapi bagaimana kalau si Luman itu mendatangi kita lagi? Kakanda pasti akan tumpas. Dibakar ini, Pak. Tidak. 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 Kau tunggu disini. Kakak Semedi dulu. Madrim. Tolong jaga putri. Baik Gusti Prabu. Kalian sebuah, amankan tempat ini. Baik-baik. Kakak, tolong. Kakak, tolong ada ular. Tenanglah Gusti Putri. Ular itu akan hamba usia. Gusti Pate, ini mau dipanggang atau mau dipeluk gitu lho. Dungsur, jangan berpikir macam-macam. Tadi ada ular dan Gusti Putri meminta pertolonganku. Karena Gusti Prabu Angling Dharma sedang pisar raga. Tolong katakan kepada Kang Mas Angling Dharma. Lebih baik aku kembali saja ke Kartanegara. Jangan. Ampun beribu-ribu ampun Gusti Putri. Apa tidak sebaiknya kita tunggu saja? Tidak, kita kembali ke Kartanegara. Gusti Putri, apa tidak sebaiknya kita makan dulu? Sebentar lagi Gusti Prabu pasti akan datang. Tidak, aku tetap akan pulang. Waduh, kasihan. Kamu untung tidak jadi dimakan Gusti Putri. Tempat di jawab akan dimakan. Tidak, Gusti Putri. Tidak, Tidak, Tidak. Pegang, pegang ini. Tidak, Tidak, Tidak. Maaf, maaf. Gusti tunggu. Tidak, Tidak. 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 Terima kasih. 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 Tidak akan raga untuk melawan siluman tempoh hari. Di mana kau letakkan tubuhmu? Patikku yang menjaganya. Tubuhmu pasti masih ada di suatu tempat. Aku tidak mendengar ada bangsaku yang memangsa manusia. Aku hanya curiga. Prabu Angling Dharma, aku berhutang budi padamu. Sekarang kau dalam kesulitan, sudah sepantasnya aku membantumu. Terima kasih. Hanya saja... Kau tidak perlu sungkan untuk menggunakan ragaku. Ampun, Gusti Prabu. Seekor harimau besar telah membuat geger kota raja. Harimau besar? Benar, Gusti Prabu. Harimau itu telah membuat kekacauan. Kurang ajar. Berani-beraninya harimau itu mengganggu istanaku. Akan kuusir dia. Biar mampus. Dinda, tunggu di sini. Hei, bangang hutan. Siapa yang berani mengacau istanaku? Madrim. Kembalikan tubuhku. Apa maksudmu menggunakan tubuhku? Apa maksudmu, harimau hutan? Apa salahku, Madrim? Sehingga kau tega menggunakan tubuhku? Apa kau tidak puas? Dengan kedudukanmu sebagai pasti di kerajaanku? Hei, harimau hutan. Si luman mana yang berani merasuki tubuhmu? Sehingga kau bertindak seolah-olah aku bukanlah diriku. Madrim. Seharusnya kau bisa mengatakan padaku. Jika ada perbuatanku yang tidak membuatmu puas. Hei, harimau hutan. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Ucapanmu sungguh tidak patut diucapkan di hadapanku. Aku Prabu Angling Dharma. Muasa kerajaan ini. Berani-beraninya kau bertindak seolah-olah kau Angling Dharma. Terima kasih. 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 Terima kasih.